Intro Pemirsa setelah melakukan pembicaraan terkait rencana Consciousness and Physiology, kalender rencana tersebut direalisasikan dalam MOU antara Universitas Warmadewa dengan Maharishi University of Management USA. Dengan kerjasama ini diharapkan keinginan untuk meningkatkan kualitas melalui pemikiran yang berkualitas bisa terjalin dengan baik. Untuk menciptakan generasi muda yang handal, kreatif, dan memiliki pemikiran global, Universitas Warmadewa menjalin kerjasama dengan salah satu universitas kenaman di Amerika, yakni Maharishi University of Management. Menurut Rektor Universitas Warmadewa, Prof. Dewa Putu Wijana, kerjasama ini sudah dibicarakan sejak setahun lalu, dan realisasinya baru akan dilaksanakan tahun ini dengan mengirim salah seorang utusan Warmadewa untuk mendalami ilmu Discoveries on Consciousness and Physiology. Ilmu ini dirasa sangat penting untuk diaplikasikan di Universitas Warmadewa, utamanya pada awal sebelum memulai kegiatan, karena diyakini bisa menenangkan serta menata fikiran agar lebih baik dalam menerima ilmu di masa perkulian. Teknik Discoveries on Consciousness and Physiology ini sudah banyak dibuktikan mampu menggali potensi berpikir seseorang, sehingga bisa lebih tenang dalam masa pembelajaran dan berdampak pada prestasi yang dihasilkan. Kita sudah menang di MUU dengan manajemen, apa namanya itu, MUM, apa namanya itu, Maharishi University of Management, isinya adalah sebetulnya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, maupun lampiang. Nah, dalam rangka mengisi, dalam rangka mengisi kerjasama itu, kita sudah berencana untuk mengirim satu orang, ahli syarab kita untuk belajar di MUM, dalam rangka menunjang keinginan kita untuk membangun brain center. Jadi, nanti kalau itu sudah tercapai bahwa ada satu brain center, barangkali di Indonesia, satu-satunya akan ada brain center di sini, bahkan alat yang kita butuhkan untuk itu kita sudah beli, hanya-sanya sumber daya manusianya belum siap. Nah, ini salah satu yang kita ingin isi kerjasama itu. Kita ingin sebetulnya di sini menjalankan apa yang kita sebut sebagai consciousness-based learning, jadi belajar berdasarkan kesadaran. Caranya sebenarnya sederhana sekali, 20 menit sebelum kita masuk ke ruang belajar, kita melakukan Transcendental Meditation. Kalau bisa, dua kali dalam sehari, dan itu jelas sudah dalam penelitian-penelitian yang sudah dipublikasikan di seluruh dunia, itu hasilnya sangat mengagumkan. Pilot projek aplikasi dari teknik mengolah fikiran ini akan diaplikasikan di fakultas kedokteran dan ke depannya baru akan menyasar semua fakultas yang ada di Universitas Warmadewa. Dalam kesempatan ini, perwakilan dari MUM USA juga memberikan pengenalan mengenai ilmu discoveries on consciousness and physiology kepada sifitas akademika di Universitas Warmadewa.